Anak Beranda Lanjilid 8 Xiao Kapit Long gagal mengorek keterangan Ia mengatupkan sepasang matanya, tidak bicara Setiap menggerakkan bibir, luka di dada segera merembas, nyeri sekali Tapi biar bagaimana, tetap dipertahankan Ia hendak mengetahui, siapa itu manusia jahat yang mengacau rimba persilatan Kecerdikan Xiao Kong Chu tiada tandingan Kekejaman Xiao Kong Chu tiada cara, ilmu silat Xiao Kong Chu sulit menemukan pasangan Terbukti dari banyaknya jago dua silat ternama yang tunduk di bawah kekuasaannya Tio Buke, He Leng Te Je U, empat pendekar Lutong Sugie, dan sepasang pendekar kilat dan guntur dari Tai O Semua adalah tokoh dua silat ternama untuk masa itu Tapi tidak ada satu yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Xiao Kong Chu Mereka berhamba kepada Xiao Kong Chu Mereka telah menjalankan semua perintah Xiao Kong Chu Mereka adalah hamba-hamba Xiao Kong Chu Suatu bukti betapa hebat kekuasaan Xiao Kong Chu Lain bukti betapa hebat pula kekuasaan guru Xiao Kong Chu Xiao Capit Long membawakan sikapnya yang seperti orang tenang Hatinya tidak tenang Di dalam kamus pikiran Xiao Capit Long tidak mungkin menemukan istilah kata-kata sulit atau susah Kecuali berhadapan musuh yang seperti guru Xiao Kong Chu Betul-betul ia tidak percaya Mulai terpetalah kata-kata sulit, mulai terbayang kamu susah Udara yang baik menjelang sore hari Di ufuk sebelah barat memerah, matahari memancarkan cahayanya yang penghabisan Ia sudah siap turun tata-tata, akan digantikan keadaan gelap gulita Maka sebagai pameran, ia mencahayakan apa yang biar dipantulkannya Cahaya matahari yang kuning keemas-emasan menyinar bunga-bunga seruni Bunga seruni mempunyai aneka macam warna, yang kuning, yang putih, ada juga yang layla dan ada juga seruni hitam Mendapat keseimbangan warna matahari senja, bunga-bunga seruni itu semakin bersaing Apalagi di musim rontok, masa jayanya bunga seruni di antara bau harum semerbak Menyaksikan panorama alam adalah suatu pemandangan menarik Untuk seumur hidupnya, belum pernah simpekun menyaksikan keindahan bunga seruni Seperti apa yang sekarang ia saksikan Ia berada di taman bunga seruni Di keempat keliling tempat itu terbenteng oleh gunung-gunung Hawa dingin tertahan di luar, tidak bisa memasuki daerah taman bunga seruni Bau harum semerbak menyerang hidung, tertiul oleh angin sepoi dua Kadang-kadang lenyap, dan kadang-kadang timbul kembali Hawa terlalu sejuk, pemandangan begitu cantik Di sana duduk tiga orang, mereka duduk di atas tikar yang sangat mahal Orang pertama adalah Simpekun, di depannya adalah Siau Capitlong dan Siau Kongcu Di depan mereka terdapat makanan dan minuman Terdapat juga kepiting rebus yang sangat besar Simpekun mengenakan pakaian yang sangat tipis Memperhatikan daerah tempat itu dengan pikiran yang tidak habis mengerti Walau di dalam keadaan taman yang begitu indah Simpekun seperti hidup dalam neraka Biar bagaimana, Simpekun tidak mengetahui atas sikap yang diperlihatkan oleh Siau Kongcu Selama beberapa hari, Siau Kongcu memberi makan kepada mereka serba komplit Arak-arak yang harum, makanan-makanan yang lezat, pakaian yang indah, pemandangan yang menarik Walau demikian, rasa takutnya Simpekun semakin menghebat Teristimewa Simpekun mengkhawatirkan keselamatan Siau Capitlong Betul-betul Siau Kongcu memperlakukan Simpekun seperti seorang ratu Segala kebutuhannya dicukupi Hidangan-hidangannya disertai dengan makanan yang sangat lezat Pakaiannya disediakan corak yang paling baru Penghidupannya dilayani dengan pemandangan yang indah Mungkinkah ia bisa puas mendapat pelayanan yang seperti itu? Tidak Simpekun sedang melirik ke arah Siau Capitlong yang berada di depannya Laki-laki yang mempunyai sepasang mat menarik itu mengenakan pakaian tebal Menutup badannya rapat-rapat Ia mengantongi beberapa jumlah bunga seruni Bila mana angin yang terkembang datang Hawa seruni itu terkembang biak Tercampur pula hawa laki-laki Oh, aku telah mencelakakannya Demikian Simpekun mengeluh Simpekun dan Siau Capitlong adalah orang tawanan Siau Kongcu Tapi Siau Kongcu Memperlakukan mereka secara istimewa Selalu memberi makanan udang dan kepiting Menyediakan arak dan anggur Aku mencelakakan dirinya lagi-lagi Simpekun mengeluh Ia tidak bisa merasakan kelezatan makanan dua itu Ia tidak bisa menikmati kemurnian anggur dua itu Seorang yang menderita luka tidak bisa dibiarkan mendapat makanan yang mengandung racun Dan makanan yang mengandung isi racun adalah udang dan kepiting dan cumi dan lain-lainnya Siau Kongcu menghidangkan makanan-makanan itu Apa akibatnya bagi Siau Capitlong Bila mana ia memakan semua barang yang ada mengandung unsur racun Siau Kongcu bersandar di sebelah Siau Capitlong Mungkin bersifat mencemburui Simpekun Bentuk tubuhnya yang begitu kecil dan ramping Tampak sangat molek sekali Wajahnya yang begitu cantik Tampak menarik Kadangkala, Simpekun mempunyai tanggapan lain Siau Kongcu itu adalah jodoh yang paling tepat bagi Siau Capitlong Sayang sekali Di balik lemah gemulayan Siau Kongcu Terdapat juga kekejaman yang tidak terhingga Di balik kebaikan Siau Kongcu Tersembunyi sesuatu yang lebih jahat Simpekun mengertek gigi Mendendam semua kebencian Siau Kongcu memperhatikan gerak-gerik Simpekun Tiba-tiba ia tertawa Hei, ia menol Siau Capitlong Coba lihat Berkata Siau Kongcu Ratu kita begitu jijik Sudah ku katakan Lekas kau berganti pakaian Kau sangat bandel tidak mau Maunya bercumbur ayu terus-menerus Sehingga orang menjadi lebih sakit hati lagi Pakaian yang kotor akan memuatkan kawan-kawan Bagaimana kau enak hati Mengawani makan dan minum Tanpa ganti pakaian Siau Capitlong bungkam Hati Simpekun seperti ditusuk oleh jarum Kata-kata Siau Kongcu sangat menyakiti dirinya Mungkinkah Siau Capitlong ada seorang yang seperti itu? Mungkinkah Siau Capitlong sudah tertarik kepada Siau Kongcu? Tidak mungkin Mengapa aku harus menjadi cemburu? Demikian berpikir Simpekun Apa hubungan Siau Capitlong dengan aku? Tidak ada alasanku menjadi marah Simpekun menundukkan kepala Menekan gejolak hatinya Memperhatikan kemarahan itu Siau Kongcu tertawa lagi Ia berkata Lihat, pemandangan begini indah Tepatlah mengatakan bahwa bunga-bunga itu adalah hak milik wanita Karena setiap macam bunga itu memiliki sifat-sifat perangai wanita Terkecuali bunga seruni Perlahan-lahan Siau Kongcu mengambil seekor kepiting di piring Mengambil batu dan mengetoknya batok kepiting itu Dengan capit yang terbuat dari pelak Ia mengeluarkan isi kepiting Dengan sikapnya yang halus dikeluarkannya kepiting itu Disodorkan ke dalam mulut Siau Capitlong Baru menyambung pembicaraannya Seruni tidak memiliki sifat wanita Seruni lebih tepat memiliki sifat peria Ia seperti seorang cendihiawan yang mengasingkan diri Juga tidak mau bertanding dan bersaing Suatu tanda bahwa hidupnya menyendiri Tidak bisa disamakan dengan lain-lain bunga Ia tidak gentar kepada angin di musim rontok Menandakan betapa kuatnya dia Siau Kongcu menuang anggur dengan sikap yang mesra Dengan sikap yang kolokan Ia merangkul Siau Capitlong Memberi minum anggur kepada si jago berandalan Dengan suaranya yang begitu merdu Ia berkata Ku bawa kalian ke tempat ini Dengan maksud membandingkan seruni dengan sifat-sifatmu Karena kau juga cinta kepada bunga seruni Siau Capitlong tidak pernah menolak barang antara semua dimakan Ia memakan kepiting dan memakan anggur itu Dengan tertawa-tawa ia berkata Aku suka seruni Lebih suka lagi dimakan Saringan bunga seruni bisa dimakan Dicampur dengan kepiting atau ikan Ikan hidup Sesudah kita memakan bunga seruni yang bercampur dengan ikan itu Rasanya hawa semakin segar Dengan wajahnya yang begitu cantik Siau Kongcu tertawa Siau Capitlong berkata lagi Orang lain menilai bunga seruni dengan sepasang mata Tapi aku Siau Capitlong menilai bunga seruni dengan lain kaya Aku meresapi sarinya Aku menggunakan mulut meresapinya Kau selalu mengacau suasana Berkata Siau Kongcu tertawa Tertawa lagi cekikikan Menyusupkan kepalanya ke dalam pelukan Siau Capitlong Tapi disinilah letak kepribadianmu Apapun yang kau lakukan Pasti tidak sama dengan orang lain Di dalam dunia Mungkin ada dua orang lipek Mungkin dua orang keankong Tapi tidak mungkin ada dua orang Siau Capitlong Laki-laki yang seperti kepribadianmu ini Bagaimana tidak bisa memikat hati gadis Gadis manakah yang tidak pernah terpikat oleh Siau Kongcu menolahkan kepala Dengan matanya yang disipitkan kecil-kecil Yang memandang Simpekun Berkata kepada Seng Ratu Rimba Persilatan Betulkah keteranganku dengan dingin Simpekun Menutup pembicaraan Aku sudah bukan gadis lagi Tidak mempunyai minat kepada laki-laki Aku tidak tahu Jawaban Simpekun yang begitu ketus Seharusnya membuat Siau Kongcu menjadi marah Tetapi kenyataannya berbeda Siau Kongcu memperlihatkan wajahnya yang cantik dan molek Bentuk tubuhnya yang ramping idah itu semakin menggiurkan Tertawanya semakin girang Seseorang wanita yang tidak bisa menyelami hati pria Bagaimana bisa mendapatkan cintanya Ia berkata Aku pun heran Lian Sengpek mempunyai seorang istri Yang telah dinobatkan menjadi Ratu Rimba Dunia Persilatan Mengapa ia tidak mau mendampingi istri cantik? Mengapa ia berjalan seorang diri saja? Kini aku mengerti apa alasannya Aku mengerti, ternyata Tanda petik Siau Kongcu tidak lagi meneruskan pembicaraannya Ia menutup sampai di situ Tapi sudah jelas dan mudah diterka itu adalah kata-kata yang terlalu merendahkan diri Simpekun Diartikan Simpekun tidak bisa menyelami hati seorang pria Tidak bisa menilai seseorang pria Maka Lian Sengpek tidak bisa terikat Lian Sengpek lebih suka berjalan seorang diri Daripada mendampingi Simpekun yang dikatakan tidak bisa meresapi hati seorang suami Simpekun sudah berusaha Ia hendak menekan semua kemarahannya Walau demikian Dikicok pulang pergi Wajahnya menjadi matang biru Marah Siau Kongcu mengambil botol lain Botol arak yang terbuat sangat bagus Menuangkan isinya Berkata, inilah harak istimewa yang ku sengaja datangkan dari negara Sialiang Mengapa Hujan tidak mau minum arak? Sayang Seseorang yang belum pernah meminum arak itu berarti orang yang belum mengenal kehidupan Percuma saja hidup di dalam dunia Hujan adalah istilah panggilan untuk seorang nyonya Di sini panggilan untuk Simpekun Simpekun mengatupkan bibirnya rapat-rapat Sangat rapat sekali Ia takut Berfitu berbicara Maka mulutnya itu bisa nyerocos terus-menerus Memaki Syao Kongcu Marah Syao Kongcu menggelotkan tubuhnya di atas Syao Capitlong Kini ia sengaja duduk di atas paha Syao Capitlong Bicara kepada Simpekun Simpekun membuang muka Dia mengucurkan air mata Eh, marah semakin hebat Berkata Syao Kongcu tertawa Dia melirik ke arah Syao Capitlong Baru meneruskan pembicaraannya Kalau aku duduk di atas pahalian Sengpek Kau mempunyai itu hak marah Tapi, dia ini koma Ia melirik ke arah Syao Capitlong Dia adalah laki-laki yang belum kawin Dia bukan suamimu Mengapa Hujan marah kepadaku Mengapa boleh cemburu seluruh ujung-ujung Jari Simpekun terasa menjadi dingin Ia berusaha menahan gejolak hatinya Tapi tidak tahan lagi Akhirnya ia menoleh Memandang ke arah Syao Capitlong Wajah Syao Capitlong juga sangat pucat pasi Wajahnya berkeringat Sedang menanggung resiko derita yang hebat Kadang-kadang berdenyut Sakitnya Syao Capitlong bisa dirasakan juga Syao Capitlong sedang tersiksa Syao Capitlong masih sangat menderita Syao Capitlong tidak pernah mengutarakan Segela derita hidupnya Syao Capitlong belum pernah mengatakan Kesusahan hidupnya Semua kesusahan dan penderitaan itu Ditelan di dalam hati Simpekun bisa menduga sesuatu Ia berkata kepada Syao Capitlong Bagaimana dengan keadaan lukamu itu? Mungkinkah memberat Syao Capitlong Menggoyang kepala ia memaksa tertawa? Tidak, katanya Luka apa luka yang sepele itu sudah kulupakan Simpekun tidak percaya Secara tiba-tiba saja Ia menerjang ke arah Syao Capitlong Menerjang dengan semua kekuatan yang ada Menarik baju luar Syao Capitlong Baju luar Yang selalu mengerudungi tubuh laki-laki itu Baju luar yang sudah agak lapuk Baju yang dikatakan oleh Syao Kongcu bisa memuakan orang Baju yang tidak mau diganti oleh bahan tipis Baju luar Syao Capitlong tersingkap Di sana masih tampak luka bekas tusukan Simpekun Luka yang membengkak dan membesar Bernanah Ah, 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 kau Simpekun mengeluarkan jeritan melengking Belum pernah ada seseorang yang mendengar jeritan yang begitu menyeramkan Begitu menyedihkan, begitu menyayat hati Daging di dada si Yau Capitlong telah membengkak, matang biru, hampir saja dilanda belatungan. Luka-luka itu sudah mulai membusuk, dengan tersingkapnya baju luar tadi, bau busuk yang menyerang hidung, bang bengkak dan borok yang bernanah. Simpet kun semakin bersedih, inilah hasil perbuatannya. Karena tusukan pisaunya, maka si Yau Capitlong terluka. Mengertilah Simpet kun, mengapa si Yau Capitlong tidak mau menukar baju, ia hendak menutupi luka-luka ini. Betapa kuat pun hati seseorang, manakala ia sudah menyaksikan luka si Yau Capitlong, pasti orang itu menjadi lemas. Simpet kun tidak terkecuali, hampir ia jatuh roboh, hampir ia menjadi pingsan. Simpet kun bukan seorang tabib, tapi ia bisa merasakan bagaimana hebat penderitaan-penderitaan si Yau Capitlong. Selama beberapa hari ini, si Yau Capitlong melolohnya dengan makanan-makanan yang berbawa mis, ikan, kambing, kepiting, udang dan lain-lainnya. Tidak pernah si Yau Capitlong menolak makanan-makanan itu. Adakah seseorang seperti ini mungkin seorang yang terbuat dari besi? Si Yau Capitlong belum pernah merintih. Tapi mudah dibayangkan, bagaimana penderitaan luka-lukanya. Mengapa? Mengapa si Yau Capitlong mau menuruti semua kemauan si Yau Kongcu? Karena si Yau Capitlong tidak bisa menolak, membantah akan berakibat yang lebih hebat. Menyerah dan menekan semua gangguan-gangguan. Simpet kun tidak bisa melepaskan rasa sakitnya, ia menangis menggerung-gerung, menangis seorang diri, menangis di depan si Yau Kongcu dan si Yau Capitlong. Eh, si Yau Kongcu menggoyang-goyangkan kepala. Mengapa menangis mendadak? Sudah cukup dewasa. Tidak lama lagi, kau akan melahirkan seorang putra. Mengapa boleh sembarangan menangis? Tidakkah takut dicertawakan orang simpet pun menggigit bibir, dari sana keluar darah, terlalu keras gigitan itu, melampiaskan hawa panas di dalam hati, memelototkan macu ke arah si Yau Kongcu, dengan suara gemetaran ia membentak. Kau, kau kejam pada wajah si Yau Kongcu yang sangat cantik. Jelita itu, tidak memperlihatkan kemarahan. Semakin diri cemohkan ia semakin girang, katanya, aku tanda seru. Aku yang kejam? Hi, hi, siapa yang lebih kejam? Kau atau aku? Siapa yang melukainya? Siapa yang menggunakan pisau menusuk dadanya seluruh badan simpet kun menjadi gemetaran? Ia berteriak, lihat. Lukanya telah membengkat. Lukanya telah bernanah. Mengapa kau tidak membeli obat? Si Yau Kongcu menghela nafas-nafas. Ia berkata perlahan-lahan, Si Yau Capetlong lebih suka kepadamu. Selalu mementingkan dirimu. Demi menolong jiwamu, ia rela mengorbankan diri sendiri. Tapi apa yang sudah diperlihatkan pada diriku? Ia mendampingiku seperti mendampingi seorang iblis. Aku tahu, hatinya benci kepadaku. Bisa saja membunuh aku. Si Yau Kongcu menghela nafas panjang. Matanya didongakan ke atas, seolah-olah melamun. Ia berguman, dimisalkan, kebaikan yang dicurahkan kepadamu itu dicurahkan kepadaku atau sebagian kecil saja perhatian yang dicurahkan kepadaku, biar bagaimana, aku juga tidak berani mengganggunya. Tapi keadaan jauh berbeda, bukan aku yang melukainya, bukan? Sesudah kau menusuk orang ini, mengapa melepas diri? Mengapa mesti aku yang memberi obat? Betul-betul aku tidak mengerti, kau lebih kejam dari aku, dengan suara yang serah karena kehabisan tenaga simpek. Kun berkata, jangan kau menyiksanya lagi. Jangan kau memberi minumnya. Jangan kau menuangkan arak dan anggur lagi. Jangan kau memberi kepiting dan udang itu lagi. Eh, mengapa? Kau cemburu? Kau mengiri simpek kun kalah berdebat. Siaw Kongcu berkata lagi, jangan kau salah paham. Lihat. Pernah ia menolak pemberianku? Inilah suatu bukti, aku lebih cinta darimu. Siaw Capitlong suka meminum arak, maka aku menyediakan arak dan anggur-anggur. Ia suka bunga seruni yang dicampur dengan kepiting hidup. Maka aku menyediakannya makanan itu. Ia tidak pernah menolak ucapanku. Mengapa kau banyak usil? Saksikanlah, adakah seorang istri yang begitu baik hati, mau melayani kebutuhannya seperti apa yang kulakukan terhadap siaw Capitlong simpek kun menangis semakin sedih, menangis di luar dan menangis di dalam. Kau juga seorang yang mengerti perkara, kau mengetahui bahwa daging-daging yang amis bisa mempercepat proses keracunan, bisa memperlambat sembuhnya luka. Orang-orang yang terluka, pantang memakan anggur, arak kepiting dan udang. Mengapa orang yang makan barang amis itu bisa membuat besar lukanya? Mengapa kau memberi kepadanya? Sengaja kau hendak mencelakakannya, aku tidak tahu siapa yang mencelakakan siaw Capitlong. Yang penting, memberi servis yang istimewa. Aku memberi makanan yang paling enak. Aku memberi minuman yang paling enak. Bencinya simpek kun kepada siaw Kongcu begitu dalam. Dendamnya begitu dalam. Tapi ia tidak berdaya, ilmu kepandayan siaw Kongcu sepuluh kali lipat di atas dirinya, ia tidak bisa membuat perlawanan. Siaw Capitlong menoleh ke arah simpek kun. Sepasang sinar mata yang sudah redup itu, tiba-tiba bercahaya kembali. Bersinar seperti lampu pelita, siaw Capitlong memperlihatkan senyumannya, senyuman bangga, senyuman puas ada perhatian dari si Ratu Rimba Persilatan. Tiba-tiba siaw Capitlong berguman, seseorang akan hidup berarti manakala ia telah melewatkan waktu-waktunya itu selama tidak terganggu, apa artinya hidup dirinya? Seseorang yang berumur pendek belum tentu lebih susah dari yang berumur panjang. Mengapa kita harus hidup lama, bila mana menderita terus-menerus? Tapi kita lebih suka hidup berumur pendek, manakala hidup kita bangga, hidup dengan perasaan puas. Bila mana kita bisa bersenang-senang sesuatu hari, tentu saja lebih meresap dari bersusah-susah seratus hari, siaw Kongcu bertepuk tangan, ia menyetujui filsafat hidup siaw Capitlong, katanya, Tepat inilah jiwa seorang laki-laki. Siaw Capitlong memang bukan manusia biasa, kalau saja karena menderita luka sedikit. Harus takut meminum arak, orang itu bukan siaw Capitlong perlahan-lahan. Dengan caranya yang sangat halus, siaw Kongcu mengusap-usap pipi siaw Capitlong, dengan sikap mesra dan suara penuh cinta kasih ia berkata, selama kau masih hidup, aku akan memberi pelayanan yang secukupnya. Akanku usahakan, kau hidup gembira. Apa yang kau kehendaki, kemana kau mau pergi, pasti ku taati, siaw Capitlong menoleh ke arah siaw Kongcu. Ia bertanya, begitu baikkah kau kepadaku tentu saja baik. Aku lebih suka melihat kau gembira, berkata siaw Kongcu. Maka aku harus baik-baik kepadamu, siaw Kongcu memandang ke arah jauh, di sana sinar senja yang kuning keemas-emasan menguasai jagad alam. Menyertai dan menghidupkan semua yang ada. Dengan alunan suara yang enak, siaw Kongcu berkata seperti sinar senja ini yang menyayangi alamnya, aku menyayang dirimu, akanku jaga baik-baik. Tetap ia bercahaya. Tetap ia bersinar, siaw Kongcu mengoceh seorang diri. Tapi, cahaya senja itu pun mulai meredup. Sinar yang kuning keemas-emasan menyurut, akhirnya pun lenyap. Jagad menjadi hitam, malang pun tiba. Simpe kun mengenang senja yang sudah hilang. Demikianlah konstruksi hidupnya, timbul dan tenggelam, senang sengsara silih berganti, ia menjadi sedih, tanpa terasa ia mengucurkan air mata. Siawak Kapit Long memandang jauh ke depan, perlahan-lahan ia berguman. Aku bukan seorang penyair, juga bukan seorang cendikiawan ternama, hidupku sebagai pantulan manusia biasa aku dibesarkan di tegalan luas, hidup dalam kumpulan binatang buas, di dalam pandangan mataku, tempat yang paling indah adalah tempat yang terbentang luas, disana membujur rumput-rumput hijau, tidak ada orang, sepi dan sunyi. Tempat itu lebih indah dari istana, hebat Siawak Kapit Long memuji. Kau memang seorang yang hebat. Segala galanya memang hebat, kau memiliki ciri-ciri yang khas tersendiri. Ciri-ciri yang tidak pernah dimiliki oleh orang kedua, Siawak Kapit Long tertawa. Ia berkata, karena aku memiliki sifat-sifat yang aneh, maka kau tertarik Siawak Ku tengkurap di dalam gada Siawak Kapit Long, dengan suara yang merdu. Ia berkata, ya, aku semakin tertarik, apapun permintaanmu akan kuturuti, aku hendak melihat bagaimana kampung halamanku, berkata Siawak Kapit Long. Disana terdapat hawa-hawa yang beracun. Terdapat cairan yang mengandung zat jahat. Ingin sekali aku bisa melihat kembali tempat yang melahirkanku sesudah itu mati pun rela, baik, berkata Siawak Ku. Aku bersedia mengiringi kemauanmu. Aku akan antar kau di tempat itu, dalam keadaan segar-bugar. Tentu saja tidak mengharapkan kau mati, aku lebih suka mati di sana, berkata Siawak Kapit Long. Jangan berkata seperti itu, berkata Siawak Ku. Di antara adil dan tidak adil Siawak Ku mengajak Siawak Kapit Long ke tempat daerah yang melahirkan jago berandalan itu. Turut serta juga Ratu Rimba Perselatan Simpekun. Mereka lewati daerah dua yang lembab. Mengarungi pegunungan dua yang tinggi, menjelajahi lembah dua yang curam. Kabut dua putih yang mengandung racun bertebaran di sekitar daerah itu. Siaw Kapit Long bisa memilih jalan yang tepat, ia memberi petunjuk kepada Siawak Ku. Dengan hati yang kejam, keras seperti baja, Siaw Kapit Long mempertahankan diri dari godaan dua hidup. Ia selalu siap untuk menderita, entah permainan apapun yang hendak ditonjolkan oleh Siawak Ku. Luka bekas tusukan simpekun pada dada Siaw Kapit Long membengkap. Makanan dua yang bisa menambah menjalarnya luka tidak merapat. Ikan yang amis, udang dan kepiting yang beracun, arak yang membakar tubuh, semua itu dileloh ke dalam mulut Siaw Kapit Long. Di sini letak kekejaman Siawak Ku. Mungkin, tidak seorang yang bisa percaya, tanpa menyaksikan dengan mati sendiri bagaimana Siawak Ku menyiksa Siawak Ku. Wajahnya begitu cantik, tubuhnya begitu mungil menarik, suaranya lembut gemulai. Mengapa memiliki hati yang seperti hati ular? Mungkin kehujian dari yang maha kuasa? Di mana letaknya keadilan dan kebenaran? Banyak terdengar cerita, konon, orang yang menanam bibit kebaikan, akan menerima hasilnya, ia akan mendapatkan kebaikan pula. Dikatakan, seseorang yang melakukan kejahatan dua, dia akan mendapat balasan yang setimpal. Ia tersiksa dan sengsara selama hidupnya. Adakah dalih dan rumus yang seperti itu? Pikiran Siawak Ku pun sedang berkecamuk dengan pek patah dua orang tua itu. Pikirannya kusut dan kalut. Dimisalkan adanya keadilan dan kebenaran abadi, mengapa Siawak Ku yang begitu buruk perangai, mendapat jaminan kuat? Mengapa ia tersiksa? Terbayang sepasang sinarmatis Siawak Kapetlong. Dengan kebaikan dua hati si jago berandalan, mengapa tidak diberkai Tuhan? Di depan mereka menjulang tebing tinggi, tapi tidak mungkin bisa dicapai, sebuah jurang curam yang menjadi pemisah di antara kedua jarak itu, penuh ditumbuhi dengan semak dua belukar. Siawak Kapetlong dituntun oleh Siawak Ku. Mereka hendak menyaksikan tempat tinggal Siawak Kapetlong. Di belakang Siawak Kapetlong dan Siawak Ku, turut serta juga simpetkun. Siawak Kapetlong bersiul-siul kecil, melakukan irama yang tidak dikenal. Di dalam keadaan yang seperti ini, lagu itu sangat sedih, lagu seorang yang kesepian. Wajah yang diperlihatkan oleh Siawak Kapetlong adalah satu wajah yang sangat tenang. Ia tidak mengutarakan gundah gulana hatinya. Siawak Ku mendampingi laki dua berdada bidang itu, tanpa bisa ditahan lagi, Ia mengajukan pertanyaan, betul dua kau dilahirkan di daerah ini NG, Siawak Kapetlong menganggukan kepala. Siawak Ku menghela napasya berkata seseorang yang dibesarkan di daerah yang seperti ini, sungguh tidak mudah sekali. Bibir Siawak Kapetlong memperlihatkan senyuman sinis, ia berkata tenang, tentu saja. Hidup seseorang lebih susah daripada mati. Sepasang mati Siawak Ku berputar jeli, ia berkata, setiap orang tidak bisa mengelakkan kematian. Cepat atau lambat, maut itu akan mencengkeramu. Tapi, kematian itu tidak semudah apa yang kau bayangkan, Siawak Kapetlong berkata, untuk mereka yang sedang menghadapi kematian, tentu saja tidak mudah mencapai kematian. Siawak Ku mendelikan mata, tertawa ke arah Siawak Kapetlong dan berkata, Mungkinkah kau sudah merencanakan kematian? Aku tidak percaya, Siawak Kapetlong tertawa-tawar. Ia berkata, sejujurnya, belum pernah terbayang oleh tentang adanya kematian itu. Tidak tahu apa yang dikerjakan sesudah mati. Aku tidak pernah berpikir, haruskah aku? Atau bertahan hidup di misalkan kematian itu adalah suatu pekerjaan mudah. Berkata Siawak Ku mengapa kau tidak pergi mati? Mengapa aku bisa bertahan hidup sampai sekarang Siawak Kapetlong bungkam? Tidak bicara. Siawak Ku tertawa, berkata, kau masih hendak menuju ke tempat tebing depan itu. Kurasa sudah tidak mungkin. Tidak ada jalan, untuk kita maju ke depan, Siawak Kapetlong bungkam beberapa saat. Akhirnya ia pun berkata, ya, sudah tidak ada jalan. Mengapa aku masih hendak bertahan terus-menerus apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Siawak Ku. Aku hendak pergi sekarang ini, tanpa bantuanmu. Aku hendak mengenang kejadian dua semasa kecil, kau masih kuat berdiri. Tidak bertanya Siawak Ku, memang, di dalam keadaan yang seperti itu, tidak memungkinkan Siawak Kapetlong berdiri tanpa mendapat bantuan dan dukungan. Pertanyaan Siawak Ku masuk di akal. Siawak Kapetlong memperhatikan ke arah si gadis binal itu, ia berkata, Bisakah kau melepaskan pegangan agar aku dapat mencobanya sepasang sinar mata yang seperti bola berputar? Akhirnya Siawak Ku melepaskan Siawak Kapetlong. Dengan tertawa ia berkata, hati dua, ya, jangan sampai terjatuh. Bila mana kau jatuh ke dasar jurang, mana mungkin bisa mencari jenazahmu? Siawak Kapetlong yang hidup sudah kusaksikan. Tapi Siaw Kapetlong yang mati belum kutemukan. Entah bagaimana keadaan Siaw Kapetlong yang sudah tidak berjiwa, aku pun hendah melihatnya. Siaw Kapetlong meringis. Ia harus bertahan sedapat mungkin. Menggunakan sisa kekuatannya yang masih ada, berdiri di pinggiran tembing itu. Menoleh ke arah Siawak Ku, ia berkata, Orang yang mati lebih dengar kata daripada orang yang hidup. Tapi, orang mati tidak patut dipandang. Bila mana kau hendak melihat kematianku, ku kira kau bisa menjadi benci. Sesudah itu, Siaw Kapetlong melirik ke arah Simpetkun. Tertawa sebentar, sesudah itu ia menerjunkan diri ke dalam jurang yang curam. Tanah yang dipijak oleh Simpetkun terasa seperti amblas, sumanya hampir terbang dari tempat semula. Seperti apa yang sudah diduga, kedatangan Siaw Kapetlong ke tempat ini dengan maksud tujuan untuk bunuh diri. Akulah yang menjadi gara dua, aku yang menjadi biang keladi kematiannya, kata dua ini selalu mendengung di telinga Simpetkun. Mendengung terus-menerus. Dia sudah mati, apa guna aku mempertahankan hidupku? Bagaimana pertanggungan jawabku kepadanya? Berapa lama aku bisa bertahan hidup? Ancaman apa yang akan dilakukan oleh Siaw Kapetlong? Siapa pula yang bisa memberikan pertolongan? Oh, terbayang kembali ke kejaman Siaw Kapetlong, maka semua tidak terpikirkan lagi, dengan semua sisa tenaga yang ada Simpetkun lari ke depan turut terjun ke dalam jurang. Yang heran, sesaat sebelum kematian Simpetkun, ia tidak pernah memikirkan lian sengpek. Simpetkun tidak pernah membayangkan bagaimana reaksi seng suami atas kematiannya. Mungkinkah lian sengpek bersedih? Siaw Kapetlong berdiri di tepian tebing, menengok dan memandang ke arah bawah. Di sana hanya kabut dua dan uap yang mengandung hawa beracun, tidak ada perubahan. Lama sekali, Siaw Kapetlong mempertahankan posisi yang seperti itu, entah apa yang diharapnya? Suatu saat, Siaw Kapetlong memungut batu yang besar, dicempelungkannya ke depan. Beberapa lama kemudian, baru terdengar reaksi dari lemparan itu, pelung. Siaw Kapetlong memperlihatkan senyumnya yang puas, ia berjalan balik, meninggalkan tempat itu. Dengan langkah ringan, Siaw Kapetlong meninggalkan tepi tebing itu. Ia tidak mau tahu, apa akibatnya dari terjunnya Siaw Kapetlong. Ia tidak mau tahu, apa akibat dari bunuh diri Simpekun. Sudah tentu, harapan hidup Siaw Kapetlong dan Simpekun kecil sekali. Kematian Siaw Kapetlong dan kematian Simpekun tidak perlu diragukan. Siaw Kongcuk kembali untuk memberi laporan kepada pemimpinnya. Betulkah Siaw Kapetlong jatuh mati? Betulkah Simpekun mati? Tidak. Berada di luar dugaan Siaw Kongcuk, Siaw Kapetlong dan Simpekun tidak mati. Juga berada di luar dugaan Simpekun, betul dua ia tidak mati. Kematian bukanlah pekerjaan yang mudah. Dikala Simpekun terjun ke dasar jurang yang dalam, ia mengharapkan kematian. Tapi kenyataan tidak seperti apa yang diharapkan. Jatuhnya Simpekun hanya mengakibatkan sedikit goncangan, ia jatuh pingsan. Tapi tidak terasa sekali. Simpekun sadar dari pingsannya, terasa keadaan yang sangat ngeri. Dasar dari jurang curam tadi adalah cairan berlumpur, tidak ada pohon, tidak ada rumput. Tidak ada kehidupan di tempat itu. Yang ada hanyalah udara lembar yang basah. Bau air yang membusuk dan kabut putih yang mengandung sedikit hawa racun. Siaw Kapetlong dan Simpekun jatuh di dalam telaga rawa dua tenggelam. Jatuhnya ke air rawa dua itu, sangat sakit. Tapi Simpekun tidak merasakan, karena ia terjatuh di dalam keadaan tingsan. Kini rasa sakit dan nyari itu mulai terasa. Ia syuman. Simpekun terendam di air rawa dua. Yang aneh, ia tidak tenggelam. Rawa yang menagdah jatuhnya Simpekun mempunyai cairan yang berwarna pekat. Berat jenisnya lebih besar, seperti cairan sagu, cukup menahan bobot berat orang. Karena adanya cairan air yang seperti inilah menyebabkan Simpekun tidak mati, walau jatuh dari tebing tinggi. Simpekun mulai mengenang kejadian lama, ia agak heran. Ia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Air rawa dua yang berbau busuk ini tidak menyebabkan sesuatu, bahkan kebalikan daripada itu, bau ini menambah nyamannya, luka di kaki sudah tidak terasa sakit. Air rawa dua yang berada di dasar jurang curam mengandung unsur pengobatan, bisa meringankan rasa sakit orang. Teringat akan cerita Siow Capetlong yang pernah menjumpai seekor serigala, serigala yang menderita luka itu merendam di air kubangan rawa, terakhir serigala yang menderita luka itu bisa menyembuhkan lukanya. Mungkinkan kubangan rawa dua yang kini merendam dirinya? Yang dimaksudkan oleh Siow Capetlong. Siow Capetlong adalah jago ajaib luar biasa. Tentu ia bisa menemukan jalan keluar dari segala kesulitan. Termasuk dari cengkeraman tangan maut Siow Akong Chu. Karena itulah Siow Capetlong menerjunkan diri dari tebing curam. Sangkanya hendak bunuh diri. Kenyataannya bukan bunuh diri, hendak menolong diri. Gejolak hati simpet pun berlompat girang. Teringat kembali cerita Siow Capetlong, seekor hewan bisa menjaga diri sendiri tanpa bantuan pengobatan orang, bagaimana ia harus menghadapi kesulitan dua dari penghidupan yang fana. Mungkinkah kubangan yang telah menyembuhkan luka serigala itu? Kekuatan hidup simpek, kun bangkit kembali. Ia percaya, segala langkah dua kebijaksanaan Siow Capetlong adalah langkah dua yang paling tepat. Dan ia percaya betul bahwa Siow Capetlong masih berada di sekitar dirinya. Ia hendak berteriak, mencari Siow Capetlong. Tapi takut dapat didengar oleh Siow Kong Chu di atas tebing, karena itu ia menahan gejolak hatinya. Mulut simpet kun tidak berani berteriak tapi hatinya tetap berteriak, Siow Capetlong. Di mana kau berada mendampingi Siow Capetlong seperti mendampingi sendi kehidupan. Tanpa adanya Siow Capetlong, dunia ini dirasakan menjadi kosong. Simpet kun mengayun langkah, hendak mengangkat kaki mencabut dari rendaman air kubangan itu. Ia yakin dan percaya, Siow Capetlong tidak jauh dari tempatnya, ia harus menemukan seng jago berandalan. Simpet kun mengangkat kaki, hendak mencabut diri dari tendelaman air itu. Keanahan terjadi. Manakala ia membiarkan dirinya terapung. Tubuhnya tidak tenggelam. Tapi manakala ia mengangkat kaki hendak menaiki cairan lengket itu, terasa daya tarik ke bawah, semakin ia berontak kekuatan daya tarik itu semakin keras, kini tubuhnya mulai tenggelam. Napasnya menjadi sesat. Seolah dua ada tangan ajaib yang berada di dasar rawa dua, menyeret ke arah dasar air telaga itu. Sedikit lagi, hidungnya pun akan kelelap. Kini tidak mungkin Simpet kun berani bergerak. Simpet kun tidak tahu, berapa lama lagi ia bisa bertahan di dalam keadaan yang seperti itu. Sebelum menerjunkan diri ke dasar telaga rawa dua lengket, tekat Simpet kun untuk bunuh diri begitu nekat. Tapi kekuatan hidup seseorang timbul kembali manakala mempunyai kesempatan hidup. Simpet kun masih belum menjumpai siau capet long. Karena itulah, ia ingin sekali bisa bertemu dengan si jago berandalan. Di dalam hati Simpet kun berjanji, mulai saat ini, ia akan betul dua mentaati semua perintah siau capet long. Ia akan mempercayai segala langkah kebijaksanaan siau capet long. Simpet kun mempasrahkan diri. Kiranya, Simpet kun akan segera mati dalam telaga rawa dua lengket itu. Tiba dua, sebuah bayangan terpeta di depannya, itulah bayangan Lian Sengpek. Baru sekarang, Simpet kun terkenang kepada bayangan suaminya. Tapi Simpet kun yakin, ada atau tidak hadirnya dirinya, tidak menjadi soal bagi Lian Sengpek. Lian Sengpek mempunyai kedudukan yang baik, mempunyai ilmu kepandayan yang tinggi, mempunyai kawan dua yang berjumlah besar. Kehilangan seorang istri yang cantik tidak begitu berarti, bagi Lian Sengpek, hadir atau tidak hadirnya itu sama saja. Tiba dua, Simpet kun teringat kepada putra di dalam perut. Setiap wanita menjadi bahagia, manakala ia yakin bahwa di dalam perutnya telah berisi satu kehidupan baru. Tapi ia tidak mempunyai kesempatan untuk melahirkan bayi Lian Sengpek. Simpet kun memeramkan matanya. Simpet kun mempunyai harapan hidup. Tapi harapan hidup itu terlalu tipis. Demikianlah ia menyerahkan diri. Kekuatan dasar telaga rawa-rawa yang menyedot Simpet kun masih menurunkan beban berat Seng Ratu Rimba Persilatan, tapi sikap Simpet kun begitu tenang, ia memeramkan mata. Di saat inilah, telinga Simpet kun bisa menangkap satu suara yang tidak terlalu asing. Itulah suara Siau Capetlong. Jangan menggunakan tenaga. Sekali-kali, jangan menggunakan tenaga. Untuk berontak dari keadaan semula, suara Siau Capetlong berkumandang dekat sekali. Rasa girangnya Simpet kun tidak terkekang, ia hendak menengok memandang ke arah datangnya suara itu. Terdengar suara Siau Capetlong berkumandang lagi, jangan sekali-kali mencoba untuk menengok ke belakang, jangan sekali-kali kau hendak berusaha mencari di mana aku berada. Lepaskan semua kekuatan. Legakan semua hati, ringankan bobot berat badan, lepaskan semua kekuatan yang hendak berontak. Tenaga-tenaga jangan dikerahkan, boleh diumpamakan, kini kau sedang berbaring di sebuah sofa yang amat empuk, berada dalam pangkuan ibumu, tidak ada kesusahan, tidak ada kegaduhan. Apapun jangan dipikirkan, tidak ada orang yang bisa mengganggu keamananmu. Maka, kau akan bebas dari penyedotan air telaga rawa-rawa lengket, sepatah demi sepatah, kata-kata Siau Capetlong menghiang di telinganya. Suaranya itu mempunyai arti yang baru, suara yang memiliki kekuatan ajaib. Simpet kun yakin dan percaya kepada kata-kata Siau Capetlong. Simpet kun melepaskan keinginannya yang hendak bebas dari cengkeraman telaga rawa-rawa lengket itu. Ia mengendorkan semua otot-ototnya. Menurunkan kembali kaki yang hendak diangkat itu. Tapi ia belum bisa mengosongkan pikirannya. Maka, kekuatan ajaib yang menyedot ke dasar telaga bebas kembali. Simpet kun mengeluarkan lahan napas lega, ia bertanya perlahan. Bisakah aku bicara semua kata-kata harus di ucapkan perlahan-lahan, berkata Siau Capetlong. Boleh saja. Suara yang perlahan pun sudah cukup untuk memasuki pendengaran telingaku, suara Siau Capetlong semakin mendekat. Simpet kun berkata, aku bisa mengendorkan semua ototku. Aku bisa saja tidak menggerakkan tenaga. Tapi aku tidak bisa mengosongkan isi pikiran, apa yang sedang kau pikirkan bertanya Siau Capetlong. Sedang ku pikir, berkata Simpek, kun dimisalkan kita bergerak, maka kekuatan penyedot dari dasar telaga ini menyarat kita ke bawah. Bagaimana kita bisa meninggalkan rawa-rawa lengket ini? Mungkinkah kau sudah mempunyai care untuk membebaskan diri? Tentu saja berkata Siau Capetlong. Hatiku makin lega, berkata Simpet kun. Ternyata kau mempunyai care untuk membebaskan diri, tiba-tiba, di depan Simpet kun ada sepasang cahaya yang bersinar terang. Itulah sepasang netisnya Ucapetlong titik. Rasa girangnya Simpet kun tidak kepalang, gejolak hatinya seperti hendak lompat keluar. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah. Tidak disangka, jarak mereka begitu dekat. Hampir saja bersampokan muka. Simpet kun juga bisa merasakan penyedotan hawan nafas Siau Capetlong. Siau Capetlong mengelakkan pandangan mati Simpet kun. Ia berkata perlahan, Sudah kau bisa melihat ke arahku ya, itulah. Jarak kita sebetulnya jauh. Kini sudah mulai mendekat, bagaimana kau bergerak datang bertanya Simpet kun. Aku mempasrahkan diri. Aku tidak bergerak, berkata Siau Capetlong. Setiap gerakan akan membawa akibat buruk, bisa menenggelamkan kita. Kau tidak bergerak, bagaimana caranya bisa tiba ke sini? Perhatikan baik-baik, air telaga ini seperti sangat tenang. Kenyataan tidak. Ia tetap bergerak, hanya saja pergerakan itu perlahan sekali, sehingga tidak terasa oleh kita, karena aku yang tidak bergerak, maka bisa mengikuti arus air telaga terapung kemari. Bila mana berontak, tentu tenggelam. Kau bergerak, maka tetap di tempat asalnya, semakin lama semakin tenggelam, maka kau tidak terbawa oleh arus air telaga, kau diam di sini, Simpet kun. Dan tidak bicara, hatinya bersyukur, karena keadaan yang tak diduga itu. Pikirnya, bila mana aku juga tidak berontak-rontak, membiarkan diriku terapung ke tempat jauh, bagaimana aku bisa bertemu denganmu, Siaw Capit Long berkata lagi, tidak jauh di depan kita, adalah tepian, tenangkan hatimu, kosongkan pikiranmu, maka kita akan segera tiba di tempat itu. Kita bisa tertolong. Bertahanlah, bersabarlah. Aku percaya, kau bisa mentaati ini, mau tidak mau, Siaw Capit Long menoleh kembali, menatap sepasang sinar metu Simpet kun. Simpet kun juga sedang memperhatikan pemuda itu, keempat sinar metu bertumbukan. Simpet kun dan tidak bicara. Hatinya yang memberi wakil. Demi kepentinganmu, akan kuusahakan, suara hati nurani bisa terpantulkan dari cahaya sinar metu. Inilah panca indera ketujuh. Suara yang tidak bisa ditangkap oleh pendengaran telinga. Orang yang bisa menangkap suara dari sinar metu ini tidak terlalu banyak. Tapi Siaw Capit Long bisa menangkap suara hati nurani Simpet kun. Tempat tinggal Siaw Capit Long Simpet kun tidak bicara, tapi sepasang sinar matanya bisa menyuarakan apa yang terpikir olehnya. Siaw Capit Long bisa mengerti akan perpaduan hati nurani itu. Mereka mengosongkan pikiran, mereka menelentangkan badan. Arus air telagar warawa tenggelam menghanyutkan kedua orang itu ke tepi. Arus air telagar warawa tenggelam sangat perlahan, pergerakannya lambat sekali. Tak lama kemudian, Simpet kun menghala nafas dan berkata, hingga saat ini, aku bisa menyesal akan perbuatanku yang salah, apa aku merasa bersalah, apa yang salah bertanya Siaw Capit Long. Aku pernah mengutuk Tuhan, ku katakan yang berkuasa itu sering-sering melakukan ketidakadilan. Ternyata pikiranku itu salah. Biar bagaimana Tuhan itu tetap adil, dengan perlahan-lahan Siaw Capit Long berkata, Tuhan itu tetap adil, sesudah itu, mereka tidak bercakap-cakap lagi. Perlahan demi perlahan, tubuh kedua orang terapung. Kedua kaki dan kedua tangan terentang di permukaan air, seperti dua bangke celentang. Pergerakan air rawa-rawa tenggelam terlalu perlahan, senti demi senti menghanyutkan mereka. Siaw Capit Long memeramkan mata. Simpet kun juga mengatupkan sepasang matanya, hatinya masih berpikir terus, ia masih meragukan sesuatu, bisakah pergerakan air yang sangat lambat itu menepikan mereka? Tapi Simpet kun lebih yakin kepada Siaw Capit Long, karena itu ia mempasrahkan diri kepada si jago berandalan. Ia paling suka dengan sepasang sinar matu Siaw Capit Long yang bisa memantulkan cahaya kemurnian. Ia tidak berani menantang adanya sinar matu itu, sinar matu itu seperti senjata yang sangat tajam, menembus hatinya, menembus badannya, sepasang sinar matu itu yang membuat hatinya berdebar-debar keras. Seharusnya Siaw Capit Long mengajaknya bicara. Tapi Siaw Capit Long tidak bicara. Mengapa? Akhirnya Simpet kun tidak tahan, ia memanggil perlahan, Hei, Siaw Capit Long membuka kembali sepasang sinar matu yang dikatukan itu, memandang ke arah Seng Ratu Rimba Persilatan. Ia bertanya, Ada apa kukira? Simpet kun menghentikan suaranya. Tidak ada bahan pembicaraan yang lebih menarik. Mereka saling pandang beberapa waktu. Lama sekali. Tahukah kau, siapa yang menolong kita berdua bertanya Siaw Capit Long? Tentu saja, kau, berkata Simpet kun. Daya tangkap telinga Simpet kun juga merasakan perubahan deburan hati Siaw Capit Long yang bertambah keras, napasnya Siaw Capit Long juga agak memburu. Hati Simpet kun menjadi bingung. Siaw Capit Long menggoyangkan kepala. Ia berkata, Bukan, Simpet kun membelalakan mata. Ia bertanya, Siapa? Srigala itu, berkata Siaw Capit Long. Siaw Capit Long mengenangkan kejadian lama, sepasang matanya dialihkan mengarah ke tempat yang sangat jauh. Ia teringat bagaimana Srigala itu merendam diri di telaga ini, bagaimana Seng Binatang menyembuhkan luka-lukanya. Aku pernah mendengar cerita tentang Srigala itu, berkata Simpet kun. Srigala tersebutlah yang menolong kita. Dari pelajaran itu, aku mengetahui di dalam air telaga ini terdapat unsur-unsur pengobatan yang luar biasa. Bagaimana aku harus bertahan dari penderitaan, air telaga ini bisa menyembuhkan sesuatu luka-luka, sangat kebetulan, berkata Simpet kun. Bukan kebetulan, berkata Siaw Capit Long. Seseorang yang hendak mempertahankan hidupnya harus kuat, karena ia harus kuat bertahan dari segala gangguan, kuat bertahan dari segala kesepian, dapat kuat bertahan dari segala hinaan-hinaan, serta kuat bertahan dari segala macam penderitaan, pelajaran-pelajaran yang kau tarik dari cerita Srigala sangat menarik, berkata Simpet kun. Tentu saja. Sebagai seorang manusia kita memiliki otak yang lebih cerdik dari Srigala, Srigala itu bisa menyembuhkan luka-lukanya di dalam air yang mengandung unsur obat-obatan, mungkinkah kita tidak bisa kau menaruh salut kepada Srigala. Srigala adalah binatang yang menyendiri, kadang-kadang mereka juga bisa berkumpul mencari mangsa, tapi sesudah itu, masing-masing memisahkan diri pula, hidupnya tidak kompak. Lebih suka hidup menyendiri, daripada hidup berdua atau hidup berkelompok, kau juga hendak hidup menyendiri. Hidup menyendiri bisa bebas dari segala gengguan-gengguan yang ada. Manusia itu memiliki sifat ketamakan, sifat kejahatan, itulah letak kesalahan, di sini letak perbedaan antara manusia dan Srigala. Siaw Capet Long berkata, orang benci kepada Srigala. Dikatakan Srigala itu mempunyai hati yang kejam, ku katakan tidak. Manusialah yang lebih kejam dari Srigala, boleh dibayangkan, seekor Srigala hanya menikah satu kali. Hidup satu suami dan satu istri. Mereka tidak berpisah. Dimisalkan Srigala jantan mati, Seng Betina akan menyendiri terus-menerus, sehingga mengakhiri hidupnya. Ia tidak akan kawin lagi, demikian juga keadaan Srigala jantan. Bila mana Seng Betina mati, Seng Jantan juga tidak akan mencari istri muda, sesudah itu, dengan suara sinis, Siaw Capet Long melanjutkan ceritanya, Adakah sifat-sifat Srigala ini dimiliki oleh manusia? Oh, tidak. Berapakah laki-laki yang setia kepada istrinya? Bini muda, gula-gula, dan wanita piaraan, tersebar di seluruh pelosok. Anggapnya ia seorang besar, bisa memiliki istri yang banyak. Sebaliknya, memang bisa dihitung dengan jari wanita yang menyeleweng dari suaminya, tapi dimisalkan, seseorang yang kehilangan suami, bisakah ia hidup menyendiriku kira tidak. Dengan alasan untuk menyambung hidup, ia kawin lagi. Seng Bet Kun tidak membuka mulut. Siaw Capet Long berkata lagi, hidup yang tekat adalah hidup suami istri, bila mana hidup suami istri tidak mempunyai kesepakatan, hidup suami istri penuh dengan curiga-mencurigai. Apalagi hidup dengan lain-lainnya, bagaimana manusia dengan manusia? Manusia lebih jahat dari serigala, lama sekali simpet kun terdiam, kini ia membuka mulut. Kadangkala, serigala juga bisa memakan seekor serigala lainnya, bagaimana keadaannya manusia? Mungkinkah tidak memakan kawan berkata Siaw Capet Long? Seekor serigala akan menggerogoti daging kawannya, bila mana di dalam keadaan terpaksa, bila mana daya tahan laparnya tidak tertahan lagi. Tapi manusia tidak mempunyai sifat itu, manusia bisa makan kawan di dalam keadaan perut kenyang, walaupun perut kenyang, walaupun ia hidup di dalam serba kecukupan, bisa saja ia memakan kawan, simpet kun menghela nafas, ia berkata, kau lebih banyak mengenal sifat-sifat serigala, daripada mengenal sifat-sifat manusia, oh koma tidak semua manusia itu jahat, berkata simpet kun. Dan kebetulan, manusia-manusia yang kau jumpai adalah manusia jahat. Mungkin sedikit sekali manusia baik yang berada di dekatmu, giliran Siaw Capet Long menutup mulutnya rapat-rapat. Hei, berkata simpet kun. Jangan ceritakan tentang serigala saja. Mengapa kau tidak ceritakan tentang keadaanmu? Aku tanda seru berkata Siaw Capet Long. Tidak ada sesuatu yang bisa ku ceritakan, ya, berkata simpet kun. Bagaimana keadaan kedua orang tuamu? Mereka tidak ada, jawab Siaw Capet Long. Di mana saudara atau saudarimu mati? Semua sudah mati sepasang sinar mati Siaw Capet Long berubah menjadi liar, seperti hendak memancarkan api. Hati simpet kun seperti ditusuk. Terbayang kembali, kedua orang tua Siaw Capet Long, tentunya telah dibunuh oleh manusia-manusia tamak dan celaka. Percakapan itu terhenti sampai di situ. Tanpa mereka sadari air dari telaga rawa-rawa tenggelam bergerak, walau perlahan, gerakan itu tetap ada. Akhirnya menetikan kedua manusia yang mereka ombang ambingkan. Siaw Capet Long merambat naik ke tepi, menyeret simpet kun dan membantunya tersebut meninggalkan telaga rawa-rawa tenggelam. Simpet kun mendongakan kepala, mereka berada di dasar tebing yang curam. Di sekeliling mereka terkurung oleh gunung-gunung tinggi, hawa di situ tidak menjadi dingin, hangat. Tempat ini adalah suatu tempat yang sangat indah, tidak terjadi perubahan hawa. Tidak ada angin puyuh, keadaan tenang, sunyi dan sepi. Lembah gelap. Demikianlah Siaw Capet Long menamakan tempat itu. Sebuah air terjun yang kecil mengalirkan airnya, air itu jatuh berpercik di sekitar mereka. Melupakan keadaannya yang basah kuyuk, melupakan pakaiannya yang kotor dan dekil, melupakan lumpur-lumpur dari air telaga yang berbau busuk itu, Simpet kun terpesona atas panorama yang disaksikan. Lama sekali Simpet kun mematung di tempat itu, lupa kepada dirinya sendiri. Tidak kusangka akhirnya ia mengeluarkan keluhan panjang. Masih ada satu tempat yang seindah ini, sebelumnya juga tidak kusangka, berkata Siaw Capet Long. Bila mana tidak ada bantuannya, lagi-lagi cerita serigala, potong Simpet kun. Mereka menuju ke sebuah bangunan-bangunan itu terbuat dari kayu, bangunan yang terletak di cabang-cabang tohon besar. Oh Simpet kun agak terperanjak. Ada orang yang tinggal di sini Siaw Capet Long menggelengkan kepala, ia berkata, kecuali kita berdua. Tidak ada orang ketiga yang bisa berada di sini, Simpet kun menoleh ke arah Siaw Capet Long, menatap wajah pemuda itu, seolah-olah hendak bertanya, bagaimana ada bangunan di dalam lembah curam? Itulah tempat tinggalku, Siaw Capet Long memberi keterangan. Semua orang memiliki rumah, bukan? Dan aku juga memiliki rumah. Itulah rumahku. Rumahmu pertama kali aku mendatangi tempat ini, aku mulai tertarik, berkata Siaw Capet Long. Hidupku sebatang kera, maka aku membangun rumah di sini, Simpet kun bisa menerima keadaan yang seperti itu, ia menganggukan kepala berkata, di sini ada buah dan sayur-sayur. Di sini ada air terjun yang jernih. Inilah tempat yang sangat indah. Aku yakin dan percaya, kau suka tempat ini, karena aku tidak bisa hidup bersama-sama manusia, berkata Siaw Capet Long tertawa nyengir. Simpet kun mulai bisa menduga, apa yang menyebabkan hidup kesepian Siaw Capet Long. Kukira, manusia itu tidak memiliki sifat serigala, serigala juga tidak memiliki sifat manusia, berkata Siaw Capet Long. Karena kau percaya, bahwa kau adalah seorang manusia, berkata Simpet kun mesra. Sesuatu yang dilakukan oleh serigala, tidak mungkin diturut olehmu, bukan Siaw Capet Long bergumam, betul. Manusia tetap seorang manusia. Serigala tetap binatang serigala. Tidak mungkin serigala mengikuti kehidupan manusia, tidak mungkin manusia mengikuti jejak binatang. Siaw Capet Long mengajak Simpet kun ke tempat tinggalnya, ia siap naik ke bangunan itu, sudah lama rumah ini kutinggalkan. Tentu sangat kotor, tebal debu mungkin sampai beberapa dem, biarku sapu dulu. Eh, kau sudah bisa berjalan seorang diri Simpet kun menggerak-gerakan kakinya, luka yang diderita telah sembuh. Ia berkata, Tuhan itu adil. Adil kepada serigala, dan adil pula kepada manusia. Air dari telaga rawa rawa tenggelam bisa menyembuhkan luka serigala, tentu saja bisa menyembuhkan luka manusia pula. Lukaku telah sembuh, baik, berkata Siaw Capet Long. Bila mana kau hendak membersihkan diri, pergilah ke air terjun itu. Kau bisa membersihkan pakaian dan membersihkan diri. Aku hendak menyapu rumah, ku tunggu kedatanganmu di dalam, hanya kata-kata ini sudah cukup menghirangkan Simpet kun. Suara Siaw Capet Long adalah suara yang penuh daya tarik, tidak pernah ada satu yang tidak memikat. Sesudah meninggalkan pesan tadi, Siaw Capet Long meninggalkan Simpet kun. Ia lompat ke dalam rumahnya, dengan maksud membersihkan segala apa yang sudah terbengkalai itu. Simpet kun menuju ke arah air terjun, sebagai seorang wanita yang sangat menjaga kebersihan, keadaannya sudah tidak sepadan lagi, ia harus bisa membawa diri, membersihkan baju dan mencuci pakaian, menghilangkan lumpur-lumpur dan bau air telaga rawa-rawa tenggelam yang berbau busuk itu. Di antara rumah bangunan dan air terjun terdapat jarak yang cukup jauh. Di sana Simpet kun bebas membuka pakaian. Menyembunyikan diri di balik semak-semak ia membersihkan badan. Waktu Simpet kun sering terbuang percuma. Hidupnya dengan lian sengpah sering dilanda kekosongan. Di masa kecilnya, sering Simpet kun duduk di depan pintu. Menunggu kembalinya sepasang orang tua yang suka mengembara. Kedua orang tua Simpet kun adalah pendekar-pendekar pengembara yang sering melakukan kebajikan dan kebaikan-kebaikan. Simpet kun duduk di depan pintu rumah, menantikan kedatangan kedua orang itu, tentu saja menanti-nanti di dalam waktu yang sangat lama. Seringkali, Simpet kun harus menunggu sampai berhari-hari, sehingga berbulan-bulan. Simpet kun sering menantikan kehadiran seng ayah yang ramah, seng ibu yang manja. Merangkulkan dirinya di dalam rangkulan kedua orang tua itu, menerima cinta kasihnya. Demikian tunggu-menunggu, hingga terjadinya suatu hari, mulai saat itu ia tidak akan menunggu lagi, tidak mungkin ayah dan ibunya bisa ditunggu. Hari itu Simpet kun menunggu, yang datang bukanlah kedua orang tuanya, tapi kedua peti mati yang muncul di depannya. Kedua orang tua Simpet kun yang ditunggu-tunggu itu tidak tiba, yang kunjung datang adalah dua buah peti mati, dua buah peti mati yang berisi orang tuanya. Mulai saat itu, Simpet kun tidak pernah menunggu kembalinya kedua orang tua. Ia mulai dewasa, tapi tetap menunggu. Kini yang ditunggu bukan kedua orang tuanya lagi, yang ditunggu adalah seng nenek. Setiap pagi, ia harus mengucapkan selamat pagi kepada si nenek, sesudah itu balik ke kamarnya. Demikian makan siang, menunggu sehingga datangnya siang, sesudah makan siang ia bisa bertemu dengan neneknya. Menunggu lagi sehingga datangnya malam, maka ia bisa bertemu dengan nenek itu. Nah itulah waktunya yang paling gembira. Simpet kun duduk di pangkuan siang nenek, mendengar cerita-cerita yang aneh-aneh. Siang nenek bercerita kepadanya, bagaimana rahasianya jarum keluarga Sim yang hebat. Waktu malam pun datang, tapi tidak terlalu lama, ia harus tidur, ia harus menunggu sehingga keesokan malamnya. Semakin lama, Simpet kun mulai mengerti. Ia dewasa. Apapula yang harus ditunggu sesudah Simpet kun dewasa? Seperti gadis-gadis lainnya, wanita itu hendak melewati jenjang perkawinan. Nasib Simpet kun lebih baik, ia mendapat seorang calon suami yang dijunjung orang. Simpet kun kawin dengan Lian Sengpek. Lian Sengpek adalah seorang pemuda gagah, seorang laki-laki ideal, memiliki harta kekayaan yang cukup banyak, ia dilengkapi dengan ilmu kepandayan silat yang tinggi. Kedudukannya pun baik. Siapa yang menjadi istri Lian Sengpek, tentu merasa bahagia dan bangga. Karena itulah, Simpet kun bangga dan bahagia. Sifatnya menunggu itu tetap ada, kini sering Simpet kun menunggu tepian jendela menunggu kembalinya Seng suami yang penuh kependekaran itu. Kadang-kadang, Lian Sengpek pergi mengembara, seperti menunggu kembalinya kedua orang tua dahulu. Simpet kun menunggu kembalinya Seng suami, sekali tunggu, berhari-hari atau berbulan-bulan. Bayangan kelam terpeta kembali, Simpet kun takut bisa menunggu kembalinya sebuah peti mati. Ia paling takut akan munculnya peti mati. Harapan itu tidak diharapkan, tapi bayangan itu tetap ada. Kekuatan menunggu Simpet kun telah terlatih lama, bagaimana rasanya menunggu orang? Simpet kun lebih bisa meresapi hari-hari itu. Menunggu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dilaksanakan. Menunggu membutuhkan ketekunan yang luar biasa. Simpet kun sudah biasa menunggu, karena itulah, ia paling takut mendapat tugas menunggu. Hanya, kedudukan Simpet kun telah ditakdirkan untuk menunggu. Dari menunggu Seng jenazah kedua orang tua, menunggu cerita Seng nenek di malam hari, menunggu hadirnya Seng suami dan lain-lainnya. Sekarang, Simpet kun masih membersihkan diri. Pakainya yang basah sudah dikeringkan. Apalagi yang ditunggu olehnya. Hari ini ia bebas tunggu. Giliran orang yang menunggu dirinya. Simpet kun bisa maklum, Siao Capet Long sedang menunggu kembalinya. Berapa lama ia mandi dan berganti pakaian, tidak perlu ragu. Tetap akan ditunggu oleh Siao Capet Long. Kapan saja ia kembali, kapan saja ia mendatangi rumah di dasar lembah gelap itu, di sana akan muncul seorang, di sana akan ditunggu seorang. Siao Capet Long tidak akan absen. Tempat tinggal Siao Capet Long bukanlah tempat yang mewah, Siao Capet Long tidak mempunyai hubungan keluarga, tapi kesannya kepada Siao Capet Long sangat baik. Terasa keadaan yang aman dan tenteram. Simpet kun tidak lagi menunggu. Tapi ditunggu. Simpet kun hidup di dalam dasar lembah gelap itu bukan sebatang kera, masih ada orang yang mengawaninya. Inilah yang menjadikannya aman dan tenteram. Pertemuan dan perpisahan kecuali sebuah tapang, di dalam rumah itu tidak ada lain perabot, sangat kosong. Setiap kali Siao Capet Long kembali, bisa saja ia merasakan hal itu. Semakin lama, hatinya semakin kalut. Tentu saja Siao Capet Long bisa menambah perabot rumah tangga, agar keadaan itu lebih meriah. Tapi ia tidak melakukan hal tersebut. Karena ia tahu, penuhnya perabot rumah tangga bukan berarti penuh isi hatinya, kekosongan hati tanpa menjadikan keserasian yang cocok. Isi rumah yang kosong agak sesuai dengan isi hatinya yang hampa. Kekosongan rumah itu tidak dirasakan Siao Capet Long. Jarang ia kembali, tempat ini hanya sebagai tempat istirahat. Tidak terlalu lama, sesudah itu ia berangkat lagi. Mulai dengan petualangannya. Karena itulah, sebuah balai dua itu cukup digunakan sebagai tempat tidur. Sekarang, sangat dirasakan sekali, keadaan rumah seperti sedia kala, tapi sangat dirasakan kosong. Dan menyimpang dari kebiasaan, perasaan, hati yang hampa itu seperti sudah pada terisi. Kini Siao Capet Long betul dua merasa, ia masih memiliki rumah. Untuk pertama kalinya, lembah gelap itu dianggap sebagai rumah. Perasaan pulang ke rumah sangat nyaman, ternyata kembali ke rumah begitu bahagia. Siao Capet Long sudah selesai membersihkan isi perabot rumah tangga, yang dikatakan perabot hanyalah balai-balai tempat tidur itu. Kini Siao Capet Long menunggu, tapi hatinya tenang, ia menunggu dengan penuh kesabaran. Karena ia tahu, orang yang ditunggu itu tidak terlalu lama, pasti, pasti sekali, orang yang ditunggu itu akan tiba. Di dalam satu rumah yang kosong, akan terjadi perubahan, manakala rumah itu bertambah penghuni. Apalagi penghuni wanita. Betapa buruknya rumah yang ditinggali oleh seorang wanita, betapa sempitnya rumah yang ditinggali oleh seorang wanita, rumah buruk dan sempit itu tidak akan dirasakan lagi. Hanya wanita lah yang betul dua bisa meresapi dan menghiasi serta mengurusi isi rumah. Hanya wanita yang bisa menghangatkan badan seorang laki-laki. Karena itulah, Tuhan menciptakan hawa. Laki itu bersifat malas, tidak mau mengurus rumah tangga, karena itu tanpa adanya wanita, rumah akan dirasakan menjadi kosong. Untuk mengisi kekosongan ini, perlu mendapatkan seorang wanita. Terlebih-lebih wanita yang sangat dicintai. Tidak perlu disebutkan, mengapa Siao Capet Long bisa menjadi rajin, mengurus rumah tangga. Di dalam sekejap mata, tempat itu telah bertambah dengan meja dan kursi, di atas balai-balai juga bertambah rumput penutup agar lebih empuk. Inilah rumahnya. Ia akan menghias, merawat rumah ini lebih sempurna. Mulai saat itulah, Siao Capet Long merasa bahwa ia telah memiliki sebuah rumah. Simpet kun tiba di dalam bangunan itu sesudah Siao Capet Long membersihkan sesuatu dengan baik. Di sana telah bertambah meja, di atas meja tersedia jambangan bunga, di dalam pot itu tertancap bunga dua.